Kadang-kadang media yang saya hormati bersama Menteri Luar Negeri RRT, Ewangi, saya pada hari ini tanggal 23 Agustus memimpin pertemuan kelima Joint Commission for Bilateral Cooperation atau GCBC di Beijing. RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Kedua pihak juga terus berusaha membangun mutual trust dan memperkuat hubungan yang saling menguntungkan yang didasarkan pada penghormatan terhadap multilateralisme dan hukum internasional. Tahun depan, kedua negara akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dan kita sepakat untuk membahas kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan bersama dan tentunya yang menguntungkan kedua negara. Tahun depan juga, Konferensi Asia-Afrika akan berusia 70 tahun. Menteri Luar Negeri RRT menyampaikan bahwa spirit Bandung sampai saat ini masih sangat relevan. Kami juga membahas pentingnya memperkuat kerjasama di antara negara-negara berkembang atau kita sering sebut negara-negara The Global South. Kedua pihak siap mengembangkan triangular cooperation Indonesia RRT dengan negara atau dengan pihak ketiga termasuk dengan negara-negara Afrika. Kedua negara juga sepakat membentuk forum 2 plus 2 antara Menlu dengan Menteri Pertahanan. Pertemuan pada tingkat senior official telah dilakukan dan kita sepakat bahwa pertemuan pada tingkat menteri akan dilakukan tahun depan. Di dalam pertemuan, Indonesia juga menyampaikan keputusan untuk membuka KJRI di Cengtu sebagai salah satu cerminan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral. dan Indonesia meminta dukungan pemerintah RRT dalam proses pembukaan konsulat jenderal di Cengtu. Dekan-dekan yang saya hormati, di dalam 10 tahun terakhir ini hubungan perdagangan kedua negara meningkat dengan pesat. Sesuai data kepapianan RRT, di tahun 2014 angka perdagangan mencapai 63,66 miliar USD. Dan pada saat itu, Indonesia mengalami defisit sebesar 14,48 miliar USD. Di tahun lalu, 2023, angka perdagangan mencapai USD 139,26 miliar USD. Dan Indonesia mengalami surplus 8,88 miliar USD. Terkait investasi, data PKPM menunjukkan investasi RRT di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 800 juta USD. Dan pada tahun lalu, yaitu tahun 2023, sudah menjadi 7,43 miliar USD. Dekan-dekan, di dalam pertemuan kita juga membahas antara lain penguatan kerjasama di industri hilirisasi dan energi hijau. Di sini saya tekankan mengenai pentingnya kualitas kerjasama yang menerapkan ESG dan sesuai dengan standar internasional termasuk PBB, yaitu UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Kita juga sepakat untuk memperkuat kerjasama antara Coast Guard, kedua negara. Kita juga sepakat untuk memperkuat investasi kendaraan listrik RRT di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem industri EV. Kita juga sepakat dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok, Indonesia juga mendorong agar negosiasi protokol ekspor durian peku dan kelapa dapat segera diselesaikan. Dan kita yakin apabila protokol tersebut selesai dinegosiasikan, maka akan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. Kita juga sepakat untuk meningkatkan konektivitas dan pertukaran pelajar dan mengembalikannya paling tidak ke level sebelum COVID-19. Dekan-dekan media yang saya hormati, selain isu bilateral pertemuan juga membahas isu kawasan, dan juga dunia. Terkait dengan isu Palestina, saya apresiasi disepakatinya Beijing Declaration sebagai langkah maju mendorong rekonsiliasi dan kesatuan Palestina. Kesatuan di antara faksi-faksi di Palestina sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Palestina. Indonesia dan RRT memiliki kesamaan sikap mengenai pentingnya terwujudnya kenjataan senjata, akses bantuan kemanusiaan tanpa halangan, dan terciptanya two-state solution. Terkait isu Myanmar, Indonesia mengapresiasi dukungan RRT terhadap sentralitas ASEAN dalam mendorong proses perdamaian. Saya tekankan pentingnya implementasi five-point consensus sebagai rujukan utama bagi upaya membantu Myanmar kembali ke situasi damai dan demokrasi. Saya dan Menruwangi juga sepakat bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh para pihak yang lain untuk membantu Myanmar harus dilakukan melalui koordinasi dengan ASEAN. Saya dan Menruwangi juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam mengadres isu trafficking in person atau TIP di Myanmar yang telah menjadi isu mengkhawatirkan di kawasan. Rekan-rekan, demikian hasil kunjungan saya ke Beijing yang sangat singkat, kurang dari 24 jam. Terima kasih.